Pertemuan para Menteri Luar Negeri OKI ini diselenggarakan atas inisiatif beberapa negara termasuk Indonesia. Rekan-rekan dalam beberapa hari terakhir ini, saya terus melakukan komunikasi intensif dengan para Menteri Luar Negeri negara lain. Pesan yang terus disampaikan Indonesia sangat jelas, stop eskalasi, fokus pada masalah kemanusiaan, dan selesaikan akar masalah sesuai parameter internasional yang telah disepakati. Satu jam setelah saya tiba di Jeddah, saya juga melakukan pembicaraan per telpon dengan Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverley. Kemarin, saya melakukan pembicaraan per telpon kembali dengan Menlu Mesir. Dan kemarin pula, saya sempat membahas hal ini dengan Menteri Luar Negeri RRT di Beijing. Pertemuan OKI di Jeddah ini sangat penting artinya untuk memperkokoh kesatuan posisi OKI guna menyelesaikan situasi di Gaza yang semakin memprihatinkan. Sebelum pertemuan dimulai, terjadi serangan ke rumah sakit Al-Akhli yang menewaskan ratusan jiwa manusia. Indonesia telah menyampaikan kecaman keras atas serangan Israel terhadap fasilitas sibil termasuk rumah sakit. Kecaman tersebut juga saya sampaikan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri OKI. Selain itu, di dalam pertemuan OKI, Indonesia juga menyampaikan kecaman keras terhadap agresi atas warga sipil yang unpresidente di Gaza dan seluruh wilayah pendudukan di Palestina. Permintaan Israel untuk mengosongkan 22 rumah sakit di Gaza adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan harus ditolak dan diabehkan. Upaya Indonesia untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah konflik sampai sekarang belum berhasil karena situasi yang sangat sulit. Indonesia menekankan OKI harus mengirim pesan kuat sekaligus memobilisasi dukungan internasional untuk mengatasi situasi di Gaza. Rekan-rekan terdapat tiga hal yang saya sampaikan di dalam pertemuan OKI dan harus menjadi fokus utama saat ini. Pertama, menghentikan kekerasan segera. OKI harus mengerahkan segala upaya untuk mendesak dilakukannya kencatan senjata sesegera mungkin. Mengingat Dewan Keamanan BBB belum mampu menjalankan fungsinya, maka untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih kuat, OKI harus mendesak sidang majelis umum BBB untuk mengadakan emergency session. Kedua, memastikan kelancaran dan keselamatan pengiriman bantuan kemanusiaan. Memblokade akses listrik, air, dan BBM, serta menghukum warga sipil bertentangan dengan hukum internasional. Setiap detik sangat berarti bagi warga Palestina yang terancam hak-hak dasarnya. OKI harus mendesak semua pihak yang relevan untuk membuat humanitarian corridor di Gaza dan memastikan hukum humaniter internasional dihormati. Upaya apapun yang mengarah kepada pengusiran penduduk di Gaza harus ditolak. Ketiga, mengatasi akar konflik. Perdamaian abadi tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya hak bangsa Palestina. OKI harus mendesak dilanjutkannya proses perdamaian yang berarti untuk mencapai two-state solution sebagai satu-satunya jalan. Di akhir pernyataan, Indonesia mengingatkan kembali bahwa OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina. Sekarang, waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak bersama-sama. Indonesia tidak ingin melihat situasi Gaza sekarang ini. digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan menghilangkan hak-hak rakyat Palestina. Jangan biarkan Israel terus melanjutkan okupasinya di tanah Palestina. Rekan-rekan, menurut rencana pertemuan para menteri luar negeri OKI ini akan menghasilkan final communique. Pada saat saya berbicara ini, communique masih terus dibahas. Selain hadir dalam pertemuan OKI, saya juga sempat melakukan pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri Iran dan Kuwait dan berbicara dengan sekjen OKI, menlu Palestina, menlu Lebanon, menlu Brunei, menlu Malaysia, menlu UAE, Jordan, Maladewa, dan masih banyak lagi. Rekan-rekan media yang saya hormati, upaya evakuasi WNI kita di Gaza setiap hari terus diupayakan. Namun, karena situasi yang masih sangat sulit, maka evakuasi belum dapat dilakukan. hampir setiap hari saya melakukan komunikasi dengan wakil WNI kita di Gaza. Saya juga terus melakukan komunikasi dengan semua pihak dan juga dengan RC-RC yang dapat membantu dilakukannya evakuasi dengan selamat. Komunikasi kembali dengan Presiden ICRC saya lakukan kembali sebelum saya tiba di Jeddah. Semua upaya akan kita lakukan untuk dapat melakukan evakuasi WNI dengan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id. Terima kasih telah menonton!